Panca Darman Syah tersangka pembunuhan empat anak kandungnya sudah menjalani pemeriksaan pada hari ini. Sebelumnya pemeriksaan terhadap Panca sempat tertunda karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah sempat menjalani perawatan akibat percobaan bunuh diri, kondisi Panca Darman Syah, ayah yang tega membunuh empat anak kandungnya, sudah mulai membaik. Pria itu sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tim penyidik Polres Jakarta Selatan karena sudah bisa diajak berbicara. Penetapan Panca Darman Syah sebagai tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa 12 orang saksi serta mendapat beberapa barang bukti. Polisi menyebut tersangka mengakui perbuatannya membunuh keempat anaknya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.